Sistem Komputer Keras yang pertama itu ada alat input Di materi sebelumnya juga Kita sudah lihat ada bagan input proses output Berarti ada alat input Alat input itu apa sih? Alat input itu adalah perangkat bantuan yang berfungsi untuk Memasukkan data ke komputer, namanya juga input Berarti kan memasukkan data Input itu kan nantinya masukkan, masukkan apa ke komputer? Ya pasti data Kan komputer ini ngolah di digital Pasti masukkan data, gak mungkin masukkan kertas Masukkan wajit, masukkan as Ya pokoknya Terus perangkat ini Menghubungkan antara pengguna dan komputer Perangkat ini menghubungkan antara pengguna dan komputer Iya, kalau misalkan Kita mau ngetik huruf B, C, D Ya pakai keyboard, gitu Kalau kita mau rekaman kayak gue ini Berarti gue pakai mic, gitu Nah itu kan otomatis gue Dihubungkan, ya Dihubungkan oleh alat input tersebut Antara gue dengan komputer Sehingga gue bisa interaksi dengan komputer, gitu Dan komputer bisa mengolah apa yang gue inputkan Suara seperti ini Yang Yang serak-serak becek Terus Perangkat input menerjemahkan informasi ke dalam bentuk yang dimengerti oleh komputer Jadi Suara ini juga dipahami, tuh Sama komputer, ya Direkam sama komputer Menggunakan bahasa Bahasa mesin dia Jadi suara yang gue kayak gini disebutin ini Atau nanti yang gue ketik, gitu Nah dia akan terjemahkan sesuai dengan Yang dimengerti oleh komputer Oleh siapa diterjemahkannya? Oleh sistem operasi, tentunya Oleh sistem operasi Makanya hebat, ya Yang bikin sistem operasi tuh hebat sekali Build-nya tuh hebat, ya Itulah alat input Terus contoh alat input kayak gimana sih? Nah yang pertama nih, alat input Ada keyboard Key itu kunci Board itu papan Jadi papan kunci Di dalam keyboard nih ada macam-macam fungsi Atau macam-macam bagiannya Jadi nggak sembarangan ya keyboard itu Ada keyboardnya yang secara umum Atau secara internasional tuh Ada SDF SDF GHJKL Ada juga yang bukan Ada yang QWERTY Ada yang bukan QWERTY Ada QWERZ Macam-macam tergentung Negaranya ya Jadi nggak semuanya QWERTY Nah yang pertama ada function key Function key itu yang di atas tuh F1 sampai F12 Itu disebut dengan function key Ada numeric key Nomor berarti 1 sampai 0 Eh 0 sampai 9 Cuman ini kan 0-nya di belakang Terus ada normal key Normal key itu ya inilah Yang biasa kategori ABCD gitu Caps lock ini sebenarnya disebut apa ya? Di sini disebutnya normal key Seharusnya Control Shift A L T ini disebutnya Sebagai control key Itu Terus direction Penunjuk Ya Arah Kiri kanan atas bawah Numeric keypad Kalau misalkan Di komputer ada numeric keypad Di keyboard Kalau misalkan kita pakai laptop Kadang yang 14 in atau kurang Itu gak ada numeric keypadnya Kalau Yang 14 in ke atas Misalkan 15 in Itu ada biasanya Lock key Lock key Bukannya Adanya si Itu Tor ya Lock key disini adalah Kunci untuk Kunci untuk mengunci Tombol untuk mengunci Maksudnya 6 lock 6 lock ini Kalau misalkan Ini kan ada 6 lock nih Kalau dinyalain Nanti ini bisa fungsi Kalau ini gak dinyalain Angka Ini gak bisa fungsi Sebagai angka Dia akan fungsi Sebagai Panah Panah ini Dia akan fungsi Sebagai Fungsi kedua Kalau 5 Dia Gak fungsi apa-apa Jadi kalau 6 locknya mati 5 kalau ditekan Sampai hari kiamat Sampai jebol Dia gak bakal fungsi Apa-apa Karena dia gak ada Fungsi kedua Kalau yang ini ada Fungsi lain Terus apa lagi Special key Special key Itu kunci special Berarti Ada print screen Untuk Menangkap gambar Loh Ngapain masih tangkap Emang gambarnya kemana Bukan itu Maksudnya ya Duh Scroll lock Scroll lock itu Untuk mengunci Gulungan Maksudnya apa sih Kalau misalkan Kita tekan page up Page down Terus Pause break Ini gue Kurang tau juga Pause break buat apa ya Belum pernah pakai Ada insert Untuk memasukkan Di tengah-tengah Atau Nanti coba aja deh ya Susah kalau dibayangin Kalau dijelasin disini Home Home itu untuk Kalau misalnya kita lagi ngetik Kita mencet home itu Nanti dia akan langsung ada Di kursornya Yang kedip-kedipnya Adalah di Depan kalimat Page up itu Untuk menggulung Ke atas Page down itu Untuk menggulung halaman Ke bawah Delete itu untuk Menghapus N itu untuk Ke paling ujung Paling ujung Maksudnya kalau misalnya Kita lagi ngetik di tengah-tengah Kita pengen langsung ke ujung Kita bisa tekan N Itu bisa Terus apa lagi ya Backspace untuk menghapus Dan lain sebagainya Ini keyboard Terus dalam keyboard itu Ada namanya colokan Port Bukan colokan Sorry Port itu Ada PS2 PS2 bukan PS2 Bukan PlayStation 2 ya Bukan Port serial maksudnya nih Port serial 2 Ini port serial 2 PS2 Ini serial yang pertama Ini USB Gitu Nanti kita akan bahas Tentang port Lebih dalam di Materi port The mouse Mouse ini Adalah Alat Input juga Kok alat input sih Karena kan ini Gue gerakin Ini kan input nih Gue klik Gue scroll Ke atas Berubah Gue scroll Klik ke bawah Gitu Ini kan alat input Memberikan instruksi Terus di dalam mouse Mouse itu ada Klik kiri Ada klik kanan Ada scroll di tengah-tengahnya Portnya ada macam-macam Ada port serial Kayak VGA ya Miripnya ya Bentuknya mirip VGA Ada PS2 Sama kayak keyboard tadi Ada USB Universal Serial Bus Terus perangkat input yang selanjutnya Ada scanner Scanner ini tuh untuk memindai Bukan memindai virus Jadi kalau misalnya Anaknya sakit Terus di scan Pakai scanner Tidak Bukan untuk itu Tapi dia untuk Memindai Kertas Atau yang Alat-alat lain Yang ukurannya Tipis The joystick Untuk main game Dulu joysticknya begini Sekarang udah begini Nggak begini ya Microphone Yang biasa Yang lagi gue pake Ini Microphone Juga disebut dengan perangkat input Digitizer Yang biasa Dipake oleh Bapak Salam Zuber Yang sekarang udah Tidak ada lagi acaranya Ya Itu Perangkat input ya Jadi Intinya perangkat input itu Adalah perangkat yang Kerjanya Memasukkan data Baik data itu Berupa Data text Terus Berupa suara Seperti ini Ya Atau gambar Seperti digitizer ini Pokoknya dia Memasukkan Selain ini Perangkat input juga Masih banyak ya Apa aja tuh Selain Selain perangkat input Yang disebutkan Apa aja kira-kira Coba pikirin lah ya Gue lagi malas mikir Udah malam soalnya Itu aja ya Untuk perangkat input Terima kasih Semoga bermanfaat Nanti kita akan bahas Tentang perangkat proses Dan perangkat output Terima kasih Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih